Sebelumnya Kepala Basar Nasternate Maluku Utara, Fatur Rahman, menerangkan jika untuk mempermudah proses pencarian dan evakuasi, Timsar membagi wilayah terdampak dalam beberapa sektor. Timsar gabungan pun masih menanti laporan masyarakat terkait, ada tidak korban yang hilang atau belum ditemukan. Nah, perlaksanaan lokasi membagi sektor sesuai dengan sektor 1, dengan sektor 2, dan dalam sektor 2 itu di sektor 1, kita membagi 3 lokasi. Lokasi sektor 1A, sektor B, dan sektor 1C. Nah, ketemu target korban diketemukan di sektor 1B dalam kondisi meninggal. Baik, Pak Fatur, kondisi cuaca saat ini bagaimana? Kemudian kemarin setelah melakukan operasi hari pertama ya, Pak, sampai sore itu, evaluasinya apa yang menjadi kendala di lapangan, Pak? Baik, untuk situasi dan kondisi cuaca saat ini, cuaca kita bisa melihat di lokasi saat ini masih cerah, masih visibility maupun pencarian masih bisa dilaksanakan dengan maksimal, maupun pada saat perlaksanaan kita melaksanakan menggunakan eksafator. Oke, berarti seharusnya hari ini tetap bisa dilaksanakan tidak ada kendala begitu, Pak, karena cuaca cerah ya? Siap, pencarian masih bisa dilaksanakan secuaca cerah. Baik, Pak Fatur, ada masa tanggap darurat 14 hari, apa rencana prioritas dari tim SAR? Baik, rencana prioritas adalah target, target yang dicari maupun target setelah dilaksanakan pencarian, ataupun ada pelaporan-pelaporan dari warga desa arwah yang kehilangan, itu yang menjadi target dari tim SAR gabungan, tapi sampai saat ini sampai pukul 10.30 tidak ada laporan, yang melaporkan hanya sebanyak 6, awalnya sekarang tinggal lagi 5 yang belum diketemukan, nah itu kita fokuskan untuk melaksanakan pencarian menggunakan alat berat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.